Seorang wanita warga Kuitang, Senen, Jakarta ribut dengan sejumlah pelanggan warung mie ayam dan tukang parkir saat meminta mereka memindahkan kendaraan yang terparkir di depan rumahnya. Video rekaman keributan pun viral di media sosial. Akibat parkir sembarangan menutupi jalan masuk rumah warga, sejumlah pelanggan warung mie ayam terlibat cekcok dengan seorang wanita bernama Lala Mutiara yang tak lain adalah pemilik rumah. Kejadian tersebut terjadi di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat. Dengan nada lantang, Lala mengingatkan tentang peraturan pemerintah daerah di mana kendaraan roda 2 dan roda 4 tilerang parkir sembarangan. Namun permintaan Lala agar para pelanggan mie ayam memindahkan kendaraan mereka justru mendapat perlawanan hingga terlibat adu mulut. Video rekaman yang diunggah Lala ke media sosial viral dan menuai reaksi dukungan netizen terhadap Lala. Ada seorang pelanggan bakmi yang datang dan kebetulan beliau marah-marah karena saya minta untuk tidak parkir di depan rumah saya yang memang posisinya adalah di seberang. Namun karena satu dengan lain hal membuat saya tidak bisa keluar dari rumah saya karena mobil saya kebetulan lumayan panjang dan posisinya kebetulan memang menghalangi alias modelnya kayak seperti T. Jadi ada manuver yang membuat saya tidak bisa belok kiris. Saya tidak ada masalah sama sekali dengan penjual di sana ataupun siapapun yang berdagang selama tidak menutupi area rumah kami. Selain meminta agar para pelanggan warung mie ayam tidak lagi parkir sembarangan di area tersebut, Lala juga berharap adanya perhatian dari petugas terkait untuk menindak para pelanggar agar aktivitas warga tidak lagi terganggu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews, melaporkan.